Guys, kita kali ini baru selesai lagi untuk pengerjaan mobil Toyota Velfire Jadi di bengkel kita itu memang setiap hari pengerjaannya Kalau nggak mobil Velfire, mobil Alphard Nah, itu mobil yang setiap masuk di sini ya memang ini wajiblah kita review Dan ini baru selesai, yang kita kerjakan masih banyak lagi nih mobil Nah, intip dulu nih di workshop kita kejahatannya ada Lexus Ini Lexus juga saya upgrade ya, menjadi kasihan tahun 2016 yang S350 Sport punya, F4 Dan ini ada Velfire, mau saya rubahin lagi Ada Alphard, oke Jadi, saya akan menjelaskan mungkin nggak secara detail ya Tetapi mungkin teman-teman yang baru kali ini yang menonton di video kami Jadi, pengupgradean untuk mobil Toyota Velfire ini Ini Velfire yang generasi pertama nih Nah, ini tipe yang ATPM Karena sampingnya polos Dan sudah selesai kita kerjakan Nah, mobil ini jauh-jauh nih Datang dari Pekanbaru, Riau ya Tengaja datang ke sini Jadi, si bapaknya minta kita melakukan pengerjaan Serta kita melakukan pengotingan ya Jadi, teman-teman bisa lihat kan Bodi mobilnya itu benar-benar mengkilat banget Karena sudah kita progres pengotingan Jadi, mereka ingin sekalian deh Supaya mobil keluar dari bengkel kita Hasilnya gincelong Nah, yang pertama Untuk mobil ini, spare part-nya apa aja Dan spare part-nya yang pasti Di bagian depan dulu saya akan menjelaskan Jadi, engine hood ini Kita kasih di bagian lift room Di bagian atas Lalu, di bawahnya ini ada Apa namanya? Ada grill ya Yang dimana ganti dia ada warna birunya Karena grill ini dia konsep versi yang model bisa Dia ada berwarna biru Serta Apa lagi nih? Bumper Nah, bumper Bumper menggunakan versi Tipe yang 2017 Yang tipe ZG Yang dimana dia ada Model cover fog lampnya dia lebih besar Seperti ini Nah, fog lamp juga kita kasih Dan penampilan Ini benar-benar banyak banget Perubahannya Karena Mungkin kalau teman-teman yang sudah Bosan Karena untuk generasi mobil Yang pertama ini memang Modanya udah tua lah Pasti kebanyakan Kenapa yang masuk di bengkel kita ini Mobil-mobil super gini Karena yang pasti Sudah bosan dengan Penampilan Eksteriornya Nah, jadi cukup kita gantikan Bumpernya aja Banyak banget Perubahannya Dan pemasangan juga cukup mudah Juk and play Jadi kita bongkar dulu Bumper lamanya Setelah kita bongkar Kita rakit-rakit dulu Di bagian Cover-covernya Setelah semua terakit Sudah sempurna Baru kita naikin Semuanya Ya, ini bagian depannya Sudah terpasang Dengan rapi Dan juga Yang pasti Sempurna Nah, setelah Bagian satu Karena ini Tipe yang ACPN Jadi Samsung Itu kan biasa Polos tuh Nah, kalau polos Seperti ini Nanti kita pasangkan Seperti ini Yang dimana Samping ini adalah Versi keluaran dari si modelista Ada online yang chrome ya Jadi Ya, menjadi pemanis aja nih Di bagian samping Kalau misalkan versi Teman-teman yang Vellfire yang Tipe ZB Yang udah ada tampilan Sampingnya itu Nah, itu Pokoknya saya selalu jelasin Itu gak bisa dipasangin Dengan versi seperti ini Nah, kalau untuk model bagian belakang Masih sama Modelnya dia ada Double-inch Alphard juga Dan selain itu juga Dia ada Reflector Kiri dan kanan Nah, itu untuk Mobil generasi Vellfire Yang generasi Vellfire pertama Serta Untuk Alphard generasi kedua Yang ANH 20 Untuk model Baper belakangnya Masih sama Nah Vellfire Itu juga banyak juga Teman-teman yang bertanya Bisa gak sih Dilompatin ke tahun 2019 Nah, untuk saat ini Kita memang belum ada Spertapnya Untuk melakukan perubahan Kecuali kalau teman-teman Yang ingin melakukan Perubahan depannya ya Dirombak menjadi versi Yang Alphard tahun 2019 Itu juga bisa Nah, ini kita sedang Melakukan pengerjaan Yang mobil yang tadi Nanti saya untukin juga Videonya Seperti ini Nah, itu kita sedang melakukan Progres pengerjaannya Karena one day teman-teman Pengen melakukan dijual lagi Mobilnya Distanarin lagi Kan juga bisa Tapi kalau misalkan Melakukan pemotongan Pengerjanya agak ekstrim Nah, itu resikonya Lumayan cukup banyak Yang pertama Pasti teman-teman Menjual mobil tersebut Harganya akan lebih turun Dan yang kedua Kalau misalkan Pengen di standarin lagi Nah, itu Memakan waktu Ataupun memakan biaya Cukup besar Karena yang pasti Perubahannya pun Gak cukup Singkat Memang lumayan cukup Banyak ya Melakukan pengerjaannya Nah, nanti teman-teman Bisa lihat nih Dari semua Total Pengerjaannya Dari depan Samping Belakang Hingga semuanya Dan nanti saya akan Menunjukinnya juga Di akhir video Dari Before Dan juga after Hasilnya seperti apa Nah, jangan lupa Di like juga Dan di share ke teman-teman Kalian nih Yang ingin Mungkin yang mencari Mobil Velfire Supplier yang Generasi-generasi Pertama seperti ini Supaya penampilannya Lebih Baru lagi Ya Gak terlalu Ketinggalan jaman lah Nah, ini solusinya Jadi semua Pemasangan Cukup entry Di bengkel Dan bodygat Selalu memberikan garansi Apabila Hasil pemasangan Kita Rapi Oke Tunggu juga Untuk video-video Berikutnya Masih banyak banget Yang kita akan Tampilkan Makanya itu Klik tombol loncengnya Ya See you guys Klik tombol loncengnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati